Tak usah pusing-pusing, tak usah bingung-bingung Akhirnya pikiran menjadi linglung Aku sungguh heran, wahai kawan-kawan Hanya soal kupas kemuning, jadi pikiran Oke, selamat berjumpa kembali bersama channel TEC Oke, salam sejahtera buat seluruh pemirsa Dimana saja berada, khususnya buat pemula Gimana? Masih ingat tidak? Kemuning, kepas kulit Pokoknya yang penting semangat Jadi kepada seluruh pemirsa dimana saja berada Dan selamat datang penatang baru Yang belum subscribe, kawan semua saja Jangan lupa tak ya Tekan tombol subscribe di bawah ini Kemudian like, komen, share Silahkan ditunggu komennya ya Gimana? Masih ingat tidak dengan kemuning, pas kulit Yang sudah beberapa bulan saya bikin ya Ada yang ingat tidak lagunya ini? Tak usah pusing-pusing, tak usah bingung-bingung Akhirnya pikiran menjadi linglung Aku sungguh heran, wahai kawan-kawan Hanya soal kupas kemuning Jadi pikiran Setangat saya akan menghibur teman-teman Gimana? Mau dibalik lagunya? Gak usah ya, lanjut kita Jadi ini ada sebuah kemuning yang dulu sudah saya bikin videonya Kupas kulit sekarang sudah kering Ini akan saya haluskan Ini ada sebuah alat untuk menghaluskan ya Ini akan saya bersihkan dulu Saya amplas supaya menjadi bersih dan halus Ini nanti yang tujuannya akan diawetkan Jadi bagaimana cara untuk menghaluskan kayu yang sudah dikupas kering ya Nah, jadi seperti ini teman-teman Ini harus dibersihkan semua Ini sudah kering betul ini Ini nanti akan dikasih atau dipoles obat ya Produksi dalam negeri tapi Mudah-mudahan awet ya Jadi bagaimana untuk menghaluskan kayu yang sudah kering ini Tentunya harus diupayakan, harus dibersihkan Tapi harus kerundu teman-teman Jangan masih basah langsung diobati ya Kurang efektif nanti banyak ya Ini sudah kering betul Sehingga bagaimana Ini nanti bisa lebih akan mengeras kayunya Nah, ini diharuskan dulu Ini sebenarnya sudah halus Tinggal mengulas saja ya teman-teman Ini mungkin ada yang saya kurangi sebagian ya Supaya tidak terlalu kepanjangannya ya Jadi tidak menghalangi pandangan yang sudah dibikin atau yang masih hidup ya Ini harus dikurangi sedikit supaya tidak terlalu kepanjangan Sebenarnya yang bagus ini adukir teman-teman Tapi alat tidak ada Gampang ya Nanti kalian mengadal bisa dilanjutkan Kalau tidak ada juga tidak masalah Nah, ini kan yang sebatas untuk uji coba ya Jadi ini dipendekkan lagi Sangat-sangat luar biasa teman-teman Karena sudah betul-betul mengeringi Nah Jadi, kalau dipendekkan seperti ini Nanti mungkin akan lebih sambil tidang Ya Nah Coba bagaimana Kucakan Hahaha Nah Jadi untuk dikasih Obat nanti yang intinya lebih akan Betul-betul natural ya Tapi sebenarnya kalau mau dibikin warna Di bernis misalnya juga bisa Tapi kayaknya kurang begitu menarik teman-teman Aduh Hahaha Nah, kelihatan kan Yang bagian ujung sudah mulai Agak lapuk sedikit ya Tapi tidak Oh, tidak apa-apa Ini biarkan saja Jadi ke saya kelihatan bagus teman-teman Karena Tadi kekuatan saya ya Tapi nanti mungkin setelah dipoleh sebat Akan lebih aman Nah Jadi inilah Sudah halus Sudah warna putih Oke Oke Nah, untuk sementara Ini ada upat Upat ini saya bikin Dari Bahannya Kapur sireh ya Atau kapur untuk mencat tembok Kemudian Saya rendam 2 hari 2 malam Kita ambil airnya yang cernih Dan juga saya campur dengan sebuah beliram Jadi beliram juga saya rendam Saya ambil airnya Sehingga saya saring Ternyata menjadi warna seperti ini ya teman-teman ya Ini perpaduan antara beliram dengan air kapur sireh Jadi untuk memoles supaya nanti akan lebih keras Akan membantu Mudah-mudahan bisa bertahan bertahun-tahun Oke Saya kira akan saya dekatkan ya kamera ya Oke Ini sudah bersih ya teman-teman ya Tapi Peradaan di TEC ya Seperti ini Jadi tidak bisa memenuhi selera kawan-kawan tentunya ya Karena mungkin ini yang bagus diukir Atau mungkin dibikin ngecin ya Akan lebih sempurna sebenarnya Tapi karena terbatas dengan alat ya Yang penting ini bisa awet dulu Sembari untuk menunggu Kita beli alat untuk ngecin Mudah-mudahan Ini masih bertahan ya Nah Jadi seperti ini teman-teman ya Dipasahkan Nah tipis saja Nanti kalau sudah Ini mengering ya Harus berulang-ulang Tidak hanya cukup sekali teman-teman Jadi biar merasuk ke dalam Keserat-serat kayunya ya Kalau tidak masuk nanti ya Sama saja Nah seperti ini ya Ini pun harus telaten teman-teman Kalau tidak telaten ya Tidak akan bagus nanti Jadi warna Agak kekuning-kuning ya Kekuning-kuningan Karena ya Dari belirang Yang sudah saya Rendam 2 hari 2 malam Bahkan kalau yang untuk belirang Bahkan ada 3 hari 2 malam Kalau yang untuk kapur sirih 2 hari 2 malam sudah Airnya sudah mengendap ya Yang kapurnya Sehingga airnya agak ceri sekali Nah Seperti ini Nanti akan diulas berulang-ulang teman-teman ya Ratakan sampai atas Supaya kesannya nanti Semua akan awet Ini nanti kalau kering warnanya gak kuning lagi teman-teman Keringnya ya kuning-kuning putih Jadi kelihatan alami sekali Karena ya Akibat kena panas matahari Ini dampaknya kan dari kemarau ya teman-teman ya Sekalian dari atas Jadi kayu yang sudah kering betul ini sangat cepat ya meresapnya ya Ke selat-selatnya ya Ini yang jelas Bisa 45 kali nanti Kita ulang-ulang warna Supaya lebih Masuk ke dalam Sehingga akan lebih Mengeras dan awet Nanti teman-teman ya Nah Seperti ini ya Oke Nah Warna sudah agak beda Ya nanti kalau sudah kering betul-betul Akan lebih sangat menarik teman-teman Jadi kepada seluruh teman-teman yang sudah pernah bikin yang sistem ini kupas kulit Kalau mau diawetkan seperti ini ya Dijemur dulu Ditaruh di tempat hamparan terbuka Bersa ini Nanti dia akan lebih mengering Setelah mengering Baru nanti diproses di amplas Dihaluskan Setelah itu baru di Kasih obat pengawet ya Setelah untuk pengasih obat ini Nanti ditaruh di tempat yang terduh Kemudian mungkin ada beberapa Poles ulang ya Karena kalau sekali saja mungkin Ya resapannya kurang begitu menembus Terus tetapi kalau berulang-ulang tentunya ini akan lebih menembus Sehingga Ketahanan yang mungkin lebih dari 10 tahun bahkan bisa lebih ya Nanti kalau memang ada alat bisa nanti kalau mau diukir ya Kalau mau dibikin ngecin Tapi kalau tidak bisa mengukir kawan dari Bali juga banyak Nanti bisa diundang ya Dan juga di seputar mesin juga banyak kawan-kawan yang memang punya alat ukir ya Jadi inilah yang dapat saya sajikan kepada seluruh puirsa Dimana saja berada Khususnya buat sang pemulang Dan ingat kembali yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini Maka TEC akan selalu bersama anda Akan menunjukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah pernah di video kan Sehingga memberikan jauh mana progres dan perkembangannya Yang memang belum ada yang sangat bagus Masih sangat sederhana Tetapi mudah-mudahan dengan proses dan proses ini akan menunjukkan Akan baik pada waktunya Oke terima kasih atas perhatiannya Dan juga terima kasih atas bergabungnya bersama TEC Masih akan semangat Selamat siang semuanya Hahahaha Terima kasih atas perhatian dia Diwak Terima kasih atas Terima kasih atas perhatian di informat